Semua chamber sudah terisi dan material-material filternya sudah aku masukkan semua Saatnya sekarang kita coba masukkan semua ikan predator monster yang sempat aku usikan kemari Nggak cepet nih sahabat karena si tomanya Alhamdulillah sekarang sudah bisa nyantai nih sahabat karena kolam sudah mulai aku isi Filter sudah mulai aku hidup kak, chamber-chambernya sudah mulai terisi disini seperti yang sahabat lihat Akhirnya mengalir deras langsung ke chamber 1 tempat filter mekanis Jadi untuk jump matenya aku taruh di bagian paling atas, di bawahnya itu ada jaring Kemudian melewati bawah langsung ke chamber 2 yang diisi dengan busa kasar dan busa halus Jadi masalah kemarin ada juga sahabat yang komen output untuk antar chambernya kekecilan Bener, sekarang udah aku besarin disini Jadi ini aku coba bolongin lagi nih sahabat untuk menambah diameternya Sehingga untuk keluar dari chamber 2 ke chamber 3 itu nggak ngeluber nih airnya ini Jadi masih ngalir, chamber 3 aku isi dengan laparok Yang keempat itu bioring, biobol, ada juga tempat kas guci Yang kelimanya itu masih juga ngalir, itu isinya karang jahe Dan yang keenam kulit kerang dan arang nih sahabat Sehingga air bisa keluar melalui sini Ini aku jebolin lagi Karena kalau disini, air keluar disini, menunggu air keluar disini Ini bakal ngeluber nih sahabat Ya ini memang pertama kali juga aku buat untuk sistem filtrasi kayak gini Walaupun memang masih banyak kekurangan Mungkin kurang besar Tapi sudah lumayanlah untuk paling tidak ngurangi rutinitas aku untuk kuras kolam Semua chamber sudah terisi dan material-material filternya sudah aku masukkan semua Saatnya sekarang kita coba masukkan semua ikan predator monster yang sempat aku usihkan kemarin Bagaimana keindahannya ketika sudah kolam direnovasi Langsung saja kita coba pindahkan semua ikan predator monster yang ada di kolam ujung itu Oke Jadi untuk toman monster, semua skatnya sudah diindahkan Dan akan kita coba angkut semua hari ini ke kolam ikan predator monster yang sudah direnovasi ya Oke Tidak ada terjadi baku hantam disini, justru malah makin ganas nih si marunya nih Jadi kalau aku letakkan tangan ke dekat sini, si maru ini bakal menyamber nih sahabat tuh Kuning bener kan kuning bener tuh Kuning bener nih marunya nih Paling yang akan kita pindahkan hari ini Toman, maru, sama robong alihamadun kalian aligator nanti akan menyusul ya Kita siapkan dulu peralatan untuk pindahkan Boxnya sudah siap, peralatan ya Jadi kita tinggal pindahkan aja toman monster yang ada di dalam kolam ini ke dalam box klatik ya Kalau toman monster aman, tidak perlu pakai rain atau tidak perlu pakai serokan Masa langsung pindahin aja, karena udah asadi ya sama toman monster Hahaha iya 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 Balik ke tempat awal man, ayo man Wuuu Ternyata banyak terkena kutu kura-kura nih sahabat disini Bisa sahabat lihat kutu kura-kuranya ini mulai berjalan semuanya Ini nanti akan aku minimalisir dengan obat kutu yang biasa aku pakai Sekarang pindah dulu ya man, pindahan dengan cepat Kalau toman monster bisa nih kakak, dan suku susah Nah, teman yang satunya nih yang jadi masalah nih Sabar man, sabar Nah ya, kalau mau ngadep situ juga boleh, nggak apa-apa Tapi jangan lompat ya, teman ya Atau gini aja dulu nih sahabat Aku coba pindahin yang teman monster aja dulu Biar dia lebih aman Dan aku juga ngangkatnya nggak susah ya Ayo man ya, ikut man ya Jangan lompat man Ini aku ngeri nih sahabat Kalau kita berada di bagian cepatnya bahaya Satu, dua, tiga Enggak, enggak kena dasarnya itu Karena polo mayat sudah lumayan tinggi Polo monster sudah bisa dilihat keindahannya Tinggal kita masukkan komen yang satunya Yang satunya itu, yang agak luar biasa Tidak dapet nih sahabat Pemindahan dengan cepat Langsung kita pindahkan ke tempat Polo mbak Biasa nih, kalau lagi stress Suasanya Oke 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 Ayo, pindahin Ternyata masuk dengan sendirinya Toman yang jantan tadi ya Itu memang agak sedikit parpar Kalau yang itu Pengas Itu sahabat Tiba kita pindahin Toman sama Maru Oke Yang ini agak buat ngeri juga Karena memang Si marunya itu agaknya sebenar Mungkin aku butuh alat bantunya Itu serokan nih sahabat Serokan udah ini Saatnya kita serok Nah tuh Maru ya tuh Kuning benar kan Tinggal kita masukin aja nih Tuh Tuh Gampang kalau maru Saatnya sekarang kita pindahin Toman juga Kalian berdua Akur-akur aja lah Jangan gitu Ui Nah tuh Udah Nggak usah ada beribut lagi Jadi serokan laden udah di museum kan Udah aku nantun Kita pake serokan baru Agak cepet nih sahabat Karena si Tomanya Ini Luar biasa Udah agak terganggu Pintu gak aman Aduh Man masuk Nah kalau mau masuk Nah Toman kesini gak apa-apa aman Satu Udah masuk ya Tinggal maru ya Kita masukin Masuk loh Tuh Nah Gak apa Dilemper gitu Karena memang kulup ayah Udah tinggi Tinggal rombongan lili amazon Ini aku udah masuk Ke dalam kolam Rami Superbabun Yang aku udah dapetin Sapa nih sahabat Dengan susapa ya Menggunakan serok Sedannya mulai berubah Menjadi agak warna putih Gak gelap lagi Ini kita cari satu lagi Baru kita pindahkan ya Kayaknya ada disini Tapa kecil Ini Ini Tapa kecil ya Tuh 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 Kalau yang untuk lili amazon Ini Sorry Ramon catfish ini Aku gak mau ambil resigul Lebih baik, kita masukin boxnya ke dalam dulu Nah itu Tinggal yang kecil Tuh 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 Udah juga Tinggal lili amazon nya yang belum dapet nih sahabat Kita carin lagi Tuh Tuh Kembali lagi di kolam tengah Berarti yang tersisa tinggal tiga lagi nih sahabat Yaitu Rattle Catfish Tiger Sobel 2 kita dapet nih, Tiger Sobeldoss, tinggal diopat catfish ini RTC, Lili Doraemon nih sahabat kalau Lili Doraemon, dia tenang, nggak seperti Tiger Sobeldoss yang usuh ih, ini nyangkul lagi, tinggal satu lagi diopat catfish ini pindah mulai mulai juga nih sahabat udah encoh, udah tua tuh bang ayo kita ke juga nih sahabat si Liliu nya paling susah, paling resit jauhi si Liliu saja sekarang kita pindahkan ya oke mulai kita pindahin sahabat satu per satu dari Tiger Sobeldoss terlebih dahulu ngikut sini satu satu si Liliu dua dan yang terakhir Lili Doraemon ngong, ngong, ngong tiga akhirnya selesai juga pemindahan semua ikan predator monster ke kolam yang sudah direnovasi ini saatnya sekarang kita lihat keindahannya ketika semua ikan predator monster sudah masuk ke dalam kolam yang sudah direnovasi mulai dari Toman monster yang pengennya selalu berdua walaupun pemindahannya itu agak buat aku kealahan untuk yang Toman jantan kalau Toman monster betina ini aman, sudah sangat jinek sekali ya mbakku ya kan namun yang Toman monster jantan ini agak lebih kurus tuh sahabat sekarang bagian ekornya itu reges atau robek mungkin bekas dari hantaman atau gigitan dari kolam sebelumnya mungkin bisa jadi tercampur sama dua Toman itu yang sudah pada saat kita buka keren benar nih Toman monster untuk Rambungan Lili Amazon bisa sahabat lihat, semuanya itu sudah sangat indah sekali walaupun ada berubah warnanya menjadi agak sedikit pucat setelah lama di kolam itu tadi baik pun Tapa itu mulai agak memutih warnanya, neopat catfish retail catfish tiger sobel nose, semua mulai agak lihat indah sekali nih sekarang luar biasa kan dengan perjuangan yang cukup mengurus tenaga, itu ngitung olahraga akhirnya semua ikan predator monster berhasil aku pindahin semua tak terkecuali Maru dan Toman yang ada disitu justru Maru sama Toman ini kayak peer juga nih sahabat walaupun berbeda spesies, karena selalu berduaan terus sebenarnya beriring-iringan terus tuh disitu kan seperti inilah keindahan semua ikan predator monster setelah aku pindahkan, semua terlihat indah cantik dan menawan nanti di video selanjutnya, kita akan beri makan semua ikan predator monster ini di kolam yang sudah di renovasi bakal terlihat dengan jelas semua kegagakannya dan semua kecantikannya pada saat kita beri makan kira-kira seperti ini, udah semua paling aku tambahin tutup di atas filter ini dan untuk yang selang ini bakal aku tambahin L biar dia langsung ke bawah aja lah airnya gak lagi buruk kayak gini untuk filter alhamdulillah sejauh ini aman-aman aja walaupun ya masih banyak yang harus dipelajari kira-kira seperti itu hari udah ngaji, aku ucapin juga tak lupa, karena sudah harain dan idul ada khas mila Aydin walpa izin mohon maaf lahir dan batin dari imam loyang dan tim semuanya ya oke sampai jumpa tonton! sampai jumpa